Yap Yo, kali ini kita akan buat Yap, gue Rangga Kali ini kita akan bikin lagunya yang tadi Lagu The Chain Smokers Gue pakenya Ableton Live versi berapa? Kalau gak salah 10.002 Terus gue pake VST apa? Gue pakenya X-Fair Serum Cuman jangan khawatir Karena gue akan jelasin konsep dasarnya Jadi bisa diterapkan di DAW dan di VST manapun Inilah project yang gue buat sekitar 2 atau 3 minggu lalu ya Jadi gue livestream full remake, ini full song Namun gue rasa orang nonton itu juga males gitu Karena 2 jam lebih kira-kira Dan ini gue buat versi pendeknya Jadi cuman membahas hal-hal yang memang penting Gue akan bahas dropnya karena memang disinilah sound uniknya Sebenernya gak unik-unik banget sih semuanya Ya bisa dibuat Dengan simple Pertama dibahas itu adalah drums Drum bunyinya gini secara keseluruhan Simple Gue gak apa-apain kicknya, clap, dan snap Gue cuman kick itu tadinya kicknya panjang Kayak gini Ini kalau gue zoom, kicknya itu agak panjang Yap, kayak gini bunyinya Nah, gue gak suka Jadi gue pendekin Supaya dia lebih dek, lebih Apa ya? Lebih pulen gitu Kayak nasi Nah, lebih Menurut gue punchnya lebih kerasa Kalau pendek dibanding panjang gitu Kayak luber Kalau panjang kicknya Lalu clap dan snap Ini gak banyak ubahan juga Clapnya tuh clap standar Lalu ada snap juga Bunyinya gini Semuanya standar Cuman processingnya adalah Karena ini layer Jadi gue kasih EQ Ini gue kalahin disini clapnya Gue kurangin frekuensi high Sekitar 3000-an Untuk kasih ruang ke snap Supaya dia lebih Muncul snapnya Bunyi yang Itu lebih muncul Makanya gue kasih EQ di Clap Supaya bunyinya lebih ngeblend Jadi mereka saling melengkapi Ini buat bunyi Tuknya Ini buat bunyi Clap Snapnya Terus tinggal dikasih reverb Reverbnya pun pake Sandnya Ableton nih Yang ini Jadi tinggal ditambahin aja Maka sekarang Soundnya udah seperti ini Oke Setelah itu Oh iya Ini snapnya Dikasih track delay Jadi dia bunyinya Memang sepersekian detik Lebih duluan Dibanding Si clap Jadi kalau Kalian gak pake ini Gak pake Track delay Itu sama aja Dengan Zoom Terus Memajuin si Snapnya Jadi sekitar sini Ya Sekitar sini Maka dia akan Membuat Suara yang sama Karena kalau ini Nol Bunyinya jadi Kayak barengan gitu Jadi seperti itu Kalau pakein Track delay Jadi lebih Ngeblend Karena dua-duanya Kedengeran jelas Seperti itu Kira-kira Processing Di drums Gak terlalu banyak Yang aneh-aneh Drum selesai Tinggal ke Instrument inti Nah ini Cuman pake Empat layer Layer pertama itu Bunyi Main synth Gue nyebutnya Kayak gini Bunyi hasil Akhirnya Nah itu Simple Buatnya Sebenernya Kalian bisa pake Synthesizer Favorit kalian Apa aja Nggak ngaruh Nggak harus pake Serum Ini gue pake serum Intinya adalah Membuat sebuah Square wave A dan B Bedanya Yang Oscillator B Satu oktav Lebih tinggi Ini kalo gak pake Oscillator B Jadi Suaranya gini Kalau pake Seperti itu Lalu untuk Oscillator A Itu voicingnya Tiga Dan Kita buat Suaranya Karena tadinya Pasti seperti ini Dibuat Sampai Dia gak kaya Chip tuh Seperti itu Selesai Dari milih Oscillator Ke envelope Sebelumnya Defaultnya itu Gini Dia suaranya Jadi Kayak putus Kita kasih Release Supaya dia punya Ekor Ada tailnya Jadi dibunyinya Itu Kayak gini Lalu dikasih Attack Supaya Nggak Menyerang Di depannya Jadi dia kayak Lebih kalem Bunyinya Setelah itu Effects Ini tanpa Effects Tinggal Nyalain Kompresor Pilih Multi band Lalu Atur Threshold Sampai Suaranya Jadi enak Disini Gue nemuin Di sekitar Disini Suaranya Enak Kalau kalian Gak pake Serum Pake Synth Lain Bisa Diganti Matiin Kalian Pake OTT Aja Ini Plugin Gratis Nanti Gue kasih Link Download Di bawah Tinggal Matiin Upward Tadi Default 100 Matiin Jadi 0 Lalu Depth Kalian Cari Sampai Suaranya Enak Suaranya Suaranya Jadi Sama Karena Memang Yang Buat OTT Ini Yang Buat Serum Makanya Suaranya Bisa Sama Setelah Itu Reverb Reverb Size Kecil Cuman Mix Yang Lumayan Besar Lalu Pasti Low Kita Nggak Mau Kena Reverb Makanya Disini Low Nya Gua Cut Terus Dem 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 Entahlah Apa Bacanya Ini Ini Buat Meredam Reverb Jadi Reverb Nggak Terlalu Mengawang Setelah Bunyi Ini Kalau Nggak Pakai Kalau Pakai Dia Jadi Lebih Jelas Setelah Itu Close Kita Pergi Ke Layar Yang Kedua Oh EQ Dulu Ini EQ Karena Disini Tempat Nye Bass Terus Disini Nanti Ada Lead Makanya Gua Kasih Cut Frekuensi Disini Sama Yang Ini Juga Ya Yang B Itu Sebenernya Copy Dari Yang Atas Tadi Yang A Bedanya Adalah Wave Nya Diganti Jadi South Wave Terus Unison Naikin Jadi Delapan Maka Dia Jadi Seperti Ini Makanya Disini Ada Oscillator B Sama Kayak Yang Tadi Karena Memang Cuman Kopinya Dari Yang Atas Seperti Itu Semuanya Sama Bedanya Efeks Ini Gue Kasih Hyper Dimension Jadi Dia Suaranya Memang Dibuat Lebih Melebar Sedikit 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 Bedanya Cuman Ya It Works Kalau Kalian Gak Pake Serum Gue Kasih Solusi Satu Lagi Karena Kompresor Pake OTT Reverb Bisa Pake Apapun Semuanya Sama Untuk Dimension Kalian Bisa Pake Misalnya Ini Mati Kalian Pake Ozone Imager Ini Plugin Gratis Juga Liat Ini Bunyinya Segini Kalau Kalian Fullin Bunyinya Jadi Melebar Cuman Itu Diatur Aja Seenaknya Sesuai Selera Ini Gue Pake Sini Udah Gitu Doang Suaranya Yang Ini Lalu Dikat Ini Sama Frekuensinya Cuman Di Yang High Gue Kasih Low Pass Jadi Dia Gak Sampai High Bunyinya Dia Cuman Sampai Segini Doang Karena Frekuensi High Sudah Dipakai Oleh Si Main Scene Pastikan Kalau Nge-layer Bunyinya Saling Melengkapi Selanjutnya Adalah Bass Bass Ini Adalah Yang Tersimple Sebenernya Kalian Tinggal Kasih South Wave Terus Mainkan Di Oktave Yang Kalian Inginkan Ini Filter Untuk Memfilter Suara Ini Supaya Frekuensinya Ini Di Frekuensi 80 Karena Di Bawah 80 Gue Pake Sine Wave Sebagai Sub Cuman Gitu Doang Buatnya Di Oktave Yang Sama Yang Ini Dikat Di 80 Lalu Effects Ini Gue Kasih Tube Distortion Kalau Ini Mati Dan Dia Gak Pake Filter Ini Gini Mati Bunyinya Itu Cuman Seperti Itu Terus Gue Kasih Distortion Low Jadi Lebih Gemuk Sedikit Lalu Gue Kasih Filter Pause Setelah Distortion Baru Dikasih Filter Kalau Kalian Gak Pake Serum Balik Lagi Cuman Pake Saw Wave Yang Lurus Seperti Ini Gue Matiin Kalian Tarik Eq Lalu Dibuat High Pass Eh Low Pass Jadi High Dikat Bunyinya Sama Jadi Kali Ini Gue Akan Pakai Yang Ini Setelah Itu Close Selesai Sisanya Tinggal Bunyi Lead Bunyinya Seperti Itu Doang Itu Gampang Copy Aja Scene Layer Yang Ini Kebawah Buka Serum Ganti Unison Jadi 7 Terus D-Tune Ditambahin Selesai Sebenernya Sisanya Yang Lain Disini Sama Bedanya Cuman Gue Kasih Reverb Size Lebih Besar Selesai Sebenernya Gitu Doang Tinggal Di EQ Ini Kalo Gak Di EQ Suaranya Jadi Polos Ada Banyak Low Nya Gue Gak Mau Banyak Low Nya Karena Ada Bass Di Frekuensi Low Dan Di High Nya Gue Mau Dia Lebih Muncul Makanya Ini Gue Kasih Boost Di Frekuensi 3000 Setelah Setelah Itu Selesai Di Group Semua Klik Kanan Group Kalo Belum Bikin Group Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Tinggal Bikin Side Chain Arahkan Ke kick Atau Ke Side Chain Trigger Kalian Setelah Itu Dia Bunyinya Akan Jadi Pumping Nah Kedengeran Kan Sedikit Kalo Kalian Udah Buat Seperti Ini Maka Kalian Udah Bikin Lagunya Chain Smokers Untuk Piano Dan Lain Lain Itu Gampang Cuman Basic EQ Aja Supaya Kayak Ini Misalnya Ini Supaya Ada Ruang Untuk Vokal Karena Disini Ada Vokalnya Terus Untuk Si Arpeggios Itu Sebenernya Simple Gue Cuman Pake Chord Yang Kayak Bentuknya Gini Midinya Lalu Gue Pake Arpeggios Ini Ada Di Midi Effect Arpeggios Pilih Aja Sampai Suaranya Kayak Gini Sound Nya Gimana Cuman Sound Wave Terus Decay Sustain Mati Decay Nya Tadinya Default Nya Satu Detik Bunyinya Gitu Kurangin Sampai Bunyinya Jadi Pendek Putus Putus Gitu Release Rilisnya Gue tambahin Supaya Ada Ekornya Sedikit Effects Cuman Reverb Setelah Itu Selesai Kalian Sudah Membuat Lagunya The Chainsmokers Ya Betulah Tadi Yang Kita Ngulik Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Gue Rangga Sampai Jumpa Sampai 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 �if Besoldi Trong Sampai Sampai Ban M Kh Terima kasih.